Ketika seseorang meninggal dunia, maka dia akan merasakan seakan-akan kehidupan yang baru itu seperti mimpi ketika dia tidur. Mimpi melihat orang datang nyelawat ta'ziah, melihat orang memandikan jasadnya badannya, mengafani sampai mengantar ke kuburan, itu seakan-akan kita tidur dan melihat itu hanya mimpi. Itu yang dirasakan. Dan ketika diletakkan di liang lahatnya dan mereka sudah pulang semuanya, maka disitulah Allah kembalikan lagi ruh kita nanti. Loh kita dikembalikan, kita akan lagi sadar lagi di dalam kubur. Ketika kita sadar, kita akan kaget. Kita akan melihat pakaian kita kok sudah berubah jadi kain kafan. Kita kaget kok gelap, kita kaget kok sempit, kita kaget kok bau tanah, kita kaget kok kotor semuanya. Kita kaget kok sepi, tidak ada orang. Kita akan teriak. Karena kita ketakutan, bahkan ketika kita sadar bahwasannya kita mati, kita akan minta tolong kepada orang tua kita. Memanggil guru kita, memanggil orang-orang yang kita cintai, tapi semua pun tidak akan bisa untuk menolong kita di saat itu. Di situ, saat itulah kemudian dia mengatakan apa yang disampaikan dan difirmakan oleh Allah SWT. Ucapan kalian itu ucapan yang sia-sia. Minta kembali lagi ke dunia. Percuma kehidupan hanya sekali. Tidak ada lagi kesempatan dua kali. Tidak ada lagi kehidupan dunia dua kali kalau sudah selesai-selesai. Dan itu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Tunggulah di barzah ini sampai hari kebangkitan. Kita akan nunggu. La'alli'a'malu solehan. Yang diminta adalah, aku akan memperbaiki diriku. Aku akan berbuat soleh. Aku akan berbuat baik kalau aku dikembalikan lagi ke dunia. Banyak mayid yang sudah mati, yang sudah dikubur. Kira-kira apa keinginannya? Keinginannya pasti ingin dikembalikan lagi ke dunia. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk apa-apa. Tapi untuk menambah amalnya, menambah pahalanya. Karena sudah tahu hakikatnya. Hakikat kematian. Oleh karena itu, jangan disiasiakan.